Kalina tamat sawanang itamang kalamut tamang Super Power Mindfulness Video Part 11B Super Power Mindfulness Panduan Meditasi Membangkitkan Kesadaran Adidaya Untuk Mencapai Kebahagiaan Tertinggi Judul asal Mindfulness, Bliss and Beyond Penulis Ajan Bram Penerjemah Chuang Penyunting Handaka Wijananda Perancang Sampul dan Penata Letak Agus Prayogo Dicetak oleh Ehipasiko Foundation Cetakan Ketiga April 2009 Bagian Kedua Menuju Kebahagiaan dan Lebih Lagi Bab Sebelas Jana-Jana Tiga Kebahagiaan di atas kebahagiaan di atas kebahagiaan Cara memasuki jana dan seperti apa di dalamnya Mari kita lanjutkan dengan membacakan subbagian jana ketiga Jana Ketiga Saat Keheningan Si Pengetahu Berlanjut Keheningan yang diketahui bahkan tumbuh lebih mendalam Ingat bahwa di dalam jana apa yang diketahui merupakan citra dari pikiran Dan pikiran adalah si pengetahu Pertama-tama si pengetahu menjadi hening Lalu citranya yang diketahui berangsur menjadi hening jua Pada dua jana terdahulu Citra dari pikiran ini dikenali sebagai sebuah kebahagiaan Yang sejauh ini masih disebut piti suka Di dalam jana ketiga Citra dari pikiran telah sampai ke tataran keheningan berikutnya Kejenis kebahagiaan yang sangat berbeda Piti telah lenyap Sebelum jana ketiga Semua kebahagiaan mempunyai sesuatu yang sama Meskipun kebahagiaan-kebahagiaan tersebut berbeda dalam hal rasa Karena perbedaan penyebab-penyebabnya Sesuatu yang sama itu adalah kombinasi dari piti ditambah suka Karena mereka senantiasa bersama Tak terpisahkan bagai kembar siam Bukan hanya tak berbeda bermakna Namun bahkan mustahil untuk mengatakan mereka sebagai hal yang terpisah Kombinasi inilah yang sampai sejauh ini Memberikan kualitas yang sama untuk semua kebahagiaan Kini di dalam jana ketiga Piti lenyap untuk hanya meninggalkan suka Yang menghasilkan spesies kebahagiaan yang sama sekali berbeda Hanya setelah mengalami jana ketiga Barulah kita dapat mengetahui Suka itu apa Dan melalui penyimpulan piti itu apa Piti dari jana kedua Tampak lebih membahagiakan dari apapun Namun Kini piti terlihat sebagai bagian yang lebih rendah dari kebahagiaan Suka adalah kebahagiaan yang lebih halus Kesadaran hebat Pengetahuan jernih Dan ketenang seimbangan Dengan seluruh jana Pengalaman-pengalaman tersebut Nyaris mustahil untuk dilukiskan Semakin tinggi jana Bagaimanapun Semakin mendalamlah pengalaman Dan semakin sulit lagi untuk dilukiskan Keadaan-keadaan tersebut Dan bahasa-bahasanya Berada nun jauh dari dunia Secara sekilas Kita dapat mengatakan Bahwa kebahagiaan jana ketiga Suka Memiliki rasa kenyamanan yang lebih agung Lebih hening Dan lebih tentram Di dalam suta-suta Pengalaman tersebut Diiringi oleh Segi-segi kesadaran Atau sati Pengetahuan jernih Sampajannya Dan Ketenang seimbangan Upek K Meskipun kualitas-kualitas ini Disebutkan dalam Anupada Suta Majimanikaya 111 Ada dalam semua jana Barangkali Segi-segi tersebut Ditekankan Sebagai kualitas jana ketiga Untuk menunjukkan Bahwa di dalam jana Yang sangat dalam ini Kita berada dalam Kesadaran yang sangat hebat Sangat jernih Dalam mengetahui Dan demikian hening Sehingga kita mengamati Tanpa bergerak Yang merupakan Makna akar Dari ketenang seimbangan Atau Upek Nkha Keheningan Bagai karang Dan Ketiadaan Si pelaku Jana ketiga Mempertahankan Samadhi sempurna Kokoh Bagai karang Ketiadaan si pelaku Dan ketak Terakseskan Dari dunia Panca Indra Jana ini Dibedakan Dengan jana kedua Dari sifat Kebahagiaannya Yang telah Membubung Ketataran lain Dan tampak Sebagai spesies Kebahagiaan Yang sama sekali Berbeda Sedemikian rupa Sehingga Suta-suta Mengutip Deskripsi Dari yang Tercerahkan Mengenai Jana ketiga Sebagai Berdiam Dalam Kebahagiaan Penuh Kesadaran Hanya Mengamati Diga Nikaya Sembilan Koma Dua Belas Rangkuman Jana ketiga Demikianlah Jana ketiga Memiliki Segi-segi Berikut ini Satu Kebahagiaan Telah Terpisahkan Kehilangan Bagian Kasarnya Yang disebut Pitit Dua Kebahagiaan Yang tertinggal Suka Menunjukkan Kualitas Kesadaran Hebat Pengetahuan Jernih Dan Sensasi Dari Sekedar Mengamati Tiga Keheningan Bagai Karang Dan Ketiadaan Si pelaku Seperti Dalam Jana Kedua Jana Keempat Saat Keheningan Dari Si Pengetahu Menenangkan Yang Diketahui Kebahagiaan Yang Merupakan Segi Utama Dari Tiga Jana Terdahulu Berubah Lagi Takallah Kita Memasuki Jana Keempat Hanya Saja Pada Saat Ini Hal Tersebut Berubah Secara Radikal Suka Sepenuhnya Lenyap Apa 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 Masih Tertinggal Adalah Si Pengetahu Yang Hening Mutlak Menatapi Keheningan Mutlak Dari Perspektif Jana Keempat Kebahagiaan Dari Jana Jana Sebelumnya Terlihat Sebagai Sisa Sisa Gerakan Dari Objek Batin Dan Sebuah Halangan Yang Menyamarkan Sesuatu Yang Lebih Agung Ketika Kebahagiaan Surut Segala Yang Tersisa Adalah Kedamaian Mendalam Yang Merupakan Karakteristik Dari Jana Keempat Tak Ada Yang Bergerak Di Sini Tak Ada Yang Berpendar Tak Ada Yang Mengalami Kebahagiaan Ataupun Ketaknyamanan Kita Merasakan Keseimbangan Sempurna Di Bagian Paling Pusat Dari Pikiran Seperti Dalam Pusat Puting Beliung Tak Ada Gejolak Apapun Di Pusat Mata Batin Terdapat Suatu Sensasi Kesempurnaan Disini Suatu Kesempurnaan Dari Keheningan Dan Kesadaran Buddha Melukiskan Hal Tersebut Sebagai Pemurnian Kesadaran Sekedar Mengamati Atau Upek Kasati Pari Suddi Diganing Kaya 9,13 Kedamaian Jana Keempat Tidak Seperti Kedamaian Lain Yang Ditemukan Di Dunia Kedamaian Tersebut Hanya Dapat Dikenali Setelah Melewati Pengalaman Ketiga Jana Sebelumnya Jalur Tersebut Adalah Satu-satunya Cara Konfirmasi Akhir Bahwa Kedamaian Tak Tergoyahkan Yang Kita Alami Adalah Benar-benar Jana Keempat Lebih Lanjut Keadaan Jana Keempat Tersebut Begitu Heningnya Sehingga Kita Tinggal Di Puncaknya Selama Berjam Jam Tampaknya Mustahil Kita Mengalami Jana Keempat Untuk Waktu Yang Lebih Singkat Meskipun Di Dalam Jana Keempat Piti Dan Sukhat Terpadamkan Dan Yang Tertinggal Hanyalah Kesempurnaan Kedamaian Pengalaman Semacam Itu Belakangan Dikenali Melalui Peninjauan Kembali Sebagai Kebahagiaan Yang Mutlak Sejauh Ini Kedamaian Sempurna Dari Jana Keempat Dipandang Sebagai Kebahagiaan Yang Terbaik Ini Adalah Kebahagiaan Yang Tidak Dapat Lebih Bahagia Lagi Ini Bukanlah Permainan Kata-kata Atau Supaya Terdengar Pintar Dan Mistik Ini Ini Adalah Sebagaimana Adanya Rangkuman Jana Keempat Jadi Jana Keempat Memiliki Segi-segi Berikut Ini Satu Lenyapnya Suka Dua Sebuah Persepsi Akan Kesempurnaan Kedamaian Yang Luar Biasa Tahan Lama Dan Tak Berubah Yang Terjangkau Hanya Melalui Ketiga Jana Di Bawahnya Tiga Keheningan Bagai Karang Dan Ketiadaan Si Pelaku Seperti Dalam Jana Kedua Dan Ketiga Empat Ketak Teraksesan Total Dari Dunia Panca Indra Dan Tubuh Jasmani Kita Perumpamaan Buddha Untuk Jana Keempat Buddha Sering Melukiskan Pengalaman Keempat Jana Dengan Perumpamaan Perumpamaan Yang Memudahkan Misalnya Majiman Nikaya 59 Koma 15 Sampai 18 Titik Koma 77 Koma 25 Sampai 28 Sebelum Menjelaskan Perumpamaan Perumpamaan Ini Kita Jedah Sejenak Dan Menjernihkan Arti Kayak Sebuah Kata Kunci Dalam Bahasa Pali Yang Digunakan Dalam Seluruh Kiasan Kayak Mempunyai Kisaran Makna Yang Sama Dengan Kata Bahasa Inggris Body Atau Tubuh Seperti Halnya Body Dapat Berarti Hal-hal Selain Tubuh Kita Seperti Body Of Evidence Misalnya Demikian Pula Kaya Dapat Berarti Hal-hal Selain Tubuh Fisik Seperti Tubuh Faktor Faktor Batin Nama Kaya Digani Kaya 15 20 Di Dalam Jana Panca Indra Tidak Aktif Yang Berarti Tidak Ada Pengalaman Tubuh Jasmani Tubuh Jasmani Telah Terlampaui Oleh Karenanya Takala Buddha Menyatakan Bahwa Empat Perumpamaan Ini Demikianlah Tidak Ada Bagian Dari Seluruh Kayanya Yang Tak Terliputi Oleh Kebahagiaan Dan Seterusnya Ini Dapat Diartikan Sebagai Demikianlah Tidak Ada Bagian Dari Seluruh Kumpulan Pengalaman Batinnya Yang Tak Terliputi Majiman Nikaya 39,16 Hal ini Seringkali Disalah Mengerti Perumpamaan Buddha Untuk Jana Pertama Adalah Sebuah Bola Lempung Yang Digunakan Sebagai Sabun Dengan Kandungan Pelembab Dalam Jumlah Yang Tepat Tak Terlalu Kering Ataupun Terlalu Basah Bola Lempung Tersebut Adalah Kiasan Untuk Pikiran Yang Bersatu Dimana Kesadaran Telah Dibatasi Hanya Pada Daerah Yang Sangat Kecil Yang Diciptakan Oleh Goyangan Dalam Tanda Kutip Pelembab Tersebut Adalah Kiasan Untuk Kebahagiaan Yang Disebabkan Oleh Pengasingan Sepenuhnya Dari Dunia Pancaindra Pelembab Yang Sepenuhnya Melingkupi Bola Lempung Menunjukkan Kebahagiaan Yang Sepenuhnya Melingkupi Ruang Dan Durasi Pengalaman Batin Hal Ini Kemudian Dikenali Sebagai Kebahagiaan Yang Diikuti Oleh Kebahagiaan Dan Lantas Lebih Banyak Kebahagiaan Lagi Tanpa Jedah Pelembab Tersebut Tidak Dalam Jumlah Yang Berlebihan Sehingga Tidak Bocor Melukiskan Bagaimana Kebahagiaan Selalu Terkandung Di Dalam Ruang Yang Dibangkitkan Oleh Goyangan Tersebut Tak Pernah Meluber Keluar Dari Wilayah Ruang Pikiran Ini Kedalam Dunia Panca Indra Sepanjang Jana Berlangsung Jana Kedua Disamakan Sebagai Sebuah Danau Yang Tak Mempunyai Sumber Air Dari Luar Tetapi Dengan Sebuah Mata Air Di Dalamnya Yang Mengisi Danau Itu Dengan Air Segar Danau Melambangkan Pikiran Ketiadaan Sama Sekali Saluran Luar Yang Memungkinkan Air Dari Luar Memasuki Danau Melukiskan Ketertutupan Pikiran Dari Setiap Pengaruh Luar Bahkan Si Pelaku Pun Tidak Dapat Memasuki Pikiran Di Dalam Jana Semacam Ini Ketertutupan Rapat Semacam Ini Adalah Penyebab Dari Keheningan Bagai Karang Dari Jana Kedua Ini Mata Air Internal Yang Memasuk Air Segar Mewakili Ajatang Sampasa Danang Keyakinan Internal Akan Kebahagiaan Jana Kedua Keyakinan Internal Ini Menyebabkan Pelepasan Seluruhnya Meneguhkan Pikiran Kedalam Keheningan Dan Membebaskannya Dari Segala Pergerakan Kesegaran Adalah Perumpamaan Bagi Kebahagiaan Itu Sendiri Yang Lahir Dari Samadhi Atau Keheningan Yang Melingkupi Segenap Pengalaman Batin Tak Berubah Di Sepanjang Jana Berlangsung Jana Ketiga Dilukiskan Oleh Metafora Sekuntum Bunga Teratai Yang Tumbuh Subur Terbenam Air Segar Dari Sebuah Danau Teratai Mewakili Pikiran Dalam Jana Ketiga Air Dapat Menyejukkan Kelopak Dan Daun Teratai Tersebut Tetapi Tidak Akan Pernah Mampu Menembus Teratai Karena Air Akan Tergelincir Kesegar Kesegaran Kesegaran Adalah Kiasan Untuk Suka Dan Kebasahan Adalah Kiasan Untuk Piti Jadi Seperti Halnya Teratai Yang Terendam Dalam Air Pikiran Dalam Jana Ketiga Disejukan Oleh Suka Tetapi Tidak Tertembus Oleh Piti Pikiran Di Dalam Jana Ketiga Hanya Mengalami Suka Di Dalam Jana Ketiga Pikiran Terus Mengalami Keheningan Seteguh Karang Tak Pernah Bergeser Keluar Seperti Teratai Dalam Kiasan Tersebut Yang Selalu Terbenam Dalam Air Seperti Halnya Air Segar Menyebabkan Teratai Berkembang Sehingga Kebahagiaan Jana Ketiga Menopang Pikiran Di Dalamnya Sama Seperti Air Segar Di Perumpamaan Yang Menyelimuti Teratai Dengan Kesejukan Dari Akarnya Sampai Ke Ujung Atasnya Demikianlah Kebahagiaan Unik Dari Jana Ketiga Meliputi Seluruh Pengalaman Mental Dari Awal Sampai Akhir Jana Keempat Diperumpamakan Dengan Seorang Pria Yang Terbungkus Kain Putih Bersih Dari Kepala Hingga Kaki Pria Itu Mewakili Pikiran Sedangkan Kain Melambangkan Kemurnian Keseimbangan Keseimbangan Batin Yang Sempurna Dan Perhatian Itu Adalah Ciri Jana Keempat Pikiran Dalam Jana Keempat Tidak Bernoda Seperti Kain Putih Yang Bersih Diam Sempurna Dan Hanya Melihat Murni Dan Sederhana Kemurnian Mutlak Dari Kedamaian Ini Melingkupi Segenap Kumpulan Pengalaman Batin Dari Awal Sampai Akhir Sama Seperti Kain Putih Yang Menyelimuti Tubuh Pria Tersebut Mulai Dari Ujung Kepala Hingga Ujung Kakinya Demikianlah Makna Dari Empat Perumpamaan Untuk Jana Sebagaimana Yang Saya Pahami Berpindah Dari Jana Ke Jana Seperti Yang Telah Saya Tunjukkan Sebelumnya Di Dalam Jana Kita Tidak Dapat Membuat Gerakan Apapun Kita Tidak Bisa Merumuskan Keputusan Apapun Untuk Melaju Dari Jana Ini Ke Jana Itu Bahkan Kita Tidak Dapat Mengambil Keputusan Untuk Keluar Dari Keadaan Jana Semua Kendali Semacam Itu Telah Dilepaskan Di Dalam Jana Lebih Lanjut Keheningan Mendalam Dari Kesadaran Dalam Jana Membekukan Aktivitas Batin Untuk Memahami Sampai Titik Di Mana Saat Di Dalam Jana Kita Tidak Mampu Memahami Pengalaman Kita Sendiri Karakteristik Jana Hanya Dapat Dikenali Kemudian Setelah Bangkit Dan Meninjau Ulang Jana Demikianlah Di Dalam Jana Manapun Kita Tidak Hanya Tidak Mampu Bergerak Tetapi Kita Juga Tidak Tahu Dimana Kita Berada Pun Kemana Kita Akan Pergi Jadi Lalu Bagaimana Bisa Terjadi Perpindahan Dari Jana Ke Jana Bayangkanlah Sebuah Rumah Berkamar Empat Dengan Hanya Satu Pintu Masuk Masuk Lewat Pintu Tersebut Kita Memasuki Kamar Pertama Kita Harus Berjalan Melintasi Kamar Pertama Untuk Memasuki Kamar Kedua Melalui Kamar Kedua Untuk Memasuki Kamar Ketiga Dan Melintasi Kamar Ketiga Untuk Menuju Kamar Kempat Ketika Hendak Meninggalkan Rumah Tersebut Kita Keluar Dari Kamar Kempat Kembali Ke Kamar Ketiga Lantas Ke Kamar Kedua Lalu Ke Kamar Pertama Jadi Kita Meninggalkan Rumah Tersebut Dengan Melalui Jalan Yang Sama Saat Memasukinya Sekarang Andai Kata Lantai Di Semua Kamar Tersebut Begitu Licinnya Sehingga Kita Tak Dapat Melakukan Gerakan Gerakan Tambahan Apapun Demikianlah Jika Kita Memasuki Rumah Tersebut Dengan Hanya Sebuah Momentum Momentum Kecil Kita Meluncur Ketengah Kamar Pertama Dengan Sejumlah Momentum Masuk Yang Lebih Besar Kita Dapat Sampai Di Dalam Kamar Kedua Ketiga Atau Keempat Perumpamaan Semacam Itu Menggambarkan Bagaimana Sebenarnya Perpindahan Dari Jana Ke Jana Terjadi Di Dalam Jana Kita Tidak Memiliki Kendali Jika Kita Memasuki Jana Jana Dengan Momentum Kecil Kita Berhenti Pada Jana Pertama Dengan Momentum Yang Lebih Besar Kita Sampai Pada Jana Kedua Atau Jana Ketiga Dan Dengan Momentum Masuk Yang Lebih Besar Lagi Kita Bisa Mencapai Jana Kempat Momentum Masuk Tersebut Hanya Dapat Dibangkitkan Di Luar Jana Ketika Kita Masih Mungkin Mengendali Momentum Yang Dirujuk Di Sini Adalah Pelepasan Kita Mengembangkan Pelepasan Sebelum Memasuki Jana Sampai Ketitik Dimana Hal Itu Menjadi Sebuah Kecenderungan Dengan Sendirinya Dari Pikiran Sebuah Kecenderungan Alamiah Yang Kuat Jika Kita Memasuki Pintu Jana Jana Dengan Sejumlah Kecil Momentum Pelepasan Kita Akan Berhenti Pada Jana Pertama Dengan Kecenderungan Otomatis Yang Lebih Kuat Untuk Melepas Kita Sampai Pada Jana Kedua Atau Ketiga Dengan Kecenderungan Melepas Yang Sangat Kuat Kita Mencapai Jana Keempat Tetapi Kita Tidak Dapat Meningkatkan Kekuatan Momentum Melepas Tersebut Saat Berada Di Dalam Jana Kita Dapat Melatih Momentum Melepas Ini Di Luar Jana Dengan Meninjau Ulang Pengalaman Demi Pengalaman Kebahagiaan Tersebut Dan Dengan Mengenali Rintangan Rintangan Yang disebut Kemelekatan Ketika Pikiran Mengenali Kebahagiaan Hebat Dari Melepas Kecenderungan Untuk Melepas Pun Meningkat Kadang Saya Mengajari Pikiran Saya Yang Bebal Ini Dengan Berkata Dalam Hati Lihatlah Pikiran Lihat Lihatlah Betapa Banyaknya Kebahagiaan Yang Ada Dalam Keadaan Melepas Lihatlah Pikiran Jangan Lupa Ya Pikiran Oke Lalu Pikiran Pun Condong Lebih Kuat Lagi Untuk Melepas Atau Pikiran Dapat Mengenali Penghalang Penghalang Menuju Kebahagiaan Yang Lebih Dalam Yang Tak Lain Adalah Pelbagai Tingkat Kemelekatan Tak Kala Pikiran Belajar Melalui Peninjauan Ulang Untuk Mengenali Musuh Musuh Dari Kebahagiaannya Sendiri Kemelekatan Maka Kecenderungannya Untuk Melepas Menjadi Terkuatkan Oleh Kebijaksanaan Untuk Cara Lain Memahami Bagaimana Kita Berpindah Dari Satu Jana Ke Jana Lainnya Ingatlah Kembali Kiasan Kiasan Tentang Teratai Berkelopak Seribu Yang Merekah Di Sinari Cahaya Mentari Jana Pertama Dapat Dibandingkan Dengan Kelopak Kelopak Jarang Dan Lembut Yang Sangat Dekat Dengan Bagian Tengah Seperti Kelopak Kelopak Pada Barisan Ini Yang Sekarang Telah Terhangati Oleh Sinar Mentari Menyembunyikan Barisan Kelopak Kelopak Yang Bahkan Lebih Harum Lagi Pada Bagian Bawahnya Demikianlah Jana Pertama Yang Jarang Dan Lembut Ini Sekarang Terhangati Oleh Kesadaran Hening Merekah Untuk Memperlihatkan Jana Kedua Yang Bahkan Lebih Membahagiakan Lagi Demikianlah Jana Kedua Terletak Di Dalam Jana Yang Pertama Yang Ketiga Di Dalam Yang Kedua Dan Yang Keempat Di Dalam Yang Ketiga Seperti Barisan Kelopak Bagian Dalam Dari Teratai Satu Di Dalam Yang Lainnya Ketika Kita Telah Berpengalaman Dalam Jana Kita Dapat Bergerak Dari Jana Ke Jana Dengan Menggunakan Kekuatan Adithana Dalam Konteks Ini Kata Adithana Merujuk Kepada Cara Buddhis Dalam Memprogram Pikiran Pada Permulaan Meditasi Kita Dapat Memprogram Pikiran Untuk Memasuki Jana Tertentu Selama Jangka Waktu Yang Telah Ditetapkan Sebelumnya Tentu 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 Cara Ini Hanya Berhasil Pada Meditator Berpengalaman Yang Telah Akrab Dengan Tujuannya Dan Mengenal Baik Rutenya Ini Seperti Menyetel Fungsi Pilot Otomatis Segera Setelah Lepas Landas Bahkan Para Meditator Berpengalaman Pun Bagaimanapun Juga Mesti Melintasi Jalur Yang Biasa Untuk Sampai Pada Jana Tertentu Sebagai Contoh Jika Kita Memprogram Pikiran Untuk Memasuki Jana Ketiga Maka Kita Harus Pertama Melintasi Jana Pertama Dan Kedua Walaupun Kita Dapat Melakukan Hal Tersebut Dengan Cepat Pencapaian Non Materi Dalam Perumpamaan Tentang Teratai Berkelopak Seribu Empat Barisan Kelopak Terdalam Melambangkan Jana Jana Barisan Terdalam Kedelapan Adalah Jana Pertama Yang Ketujuh Adalah Jana Kedua Yang Kenam Adalah Jana Ketiga Dan Barisan Kelima Terdalam Adalah Jana Keempat Sekarang Anda Mungkin Bertanya-tanya Mewakili Apakah Empat Barisan Kelopak Terakhir Di Di Luar Keempat Jana Terletak Empat Pencapaian Non Materi Penting Dicatat Bahwa Di Dalam Sutta Sutta Buddha Tidak Pernah Menyebut Pencapaian Tersebut Sebagai Jana Jana Hanya Kitab-kitab Komentar Yang Disusun Seribu Tahun Kemudian Menyebutnya Demikian Empat Pencapaian Non Materi Itu Adalah Sebagai Berikut Landasan Pikiran Ruang Nirbatas Landasan Pikiran Kesadaran Nirbatas Landasan Pikiran Kekosongan Dan Landasan Pikiran Bukan Persepsi Pun Bukan Non Persepsi Seperti Halnya Jana Keempat Terletak Di Dalam Jana Ketiga Demikian Pula Pencapaian Non Materi Pertama Terletak Di Dalam Jana Keempat Pencapaian Non Materi Kedua Terletak Di Dalam Pencapaian Non Materi Pertama Dan Seterusnya Seperti Barisan Kelopak Di Dalam Sekuntum Teratai Demikianlah Sesuai Keperluan Seluruh Empat Pencapaian Non Materi Memiliki Segi-segi Berikut Ini Yang Terbawa Dari Jana Pikiran Pikiran Tetap Tertutup Dari Dunia Panca Indra Dan Seluruh Pengetahuan Yang Berkenaan Dengan Tubuh Pikiran Tetap Dalam Keheningan Bagai Karang Tak Mampu Membentuk Pemikiran Apapun Atau Membuat Rencana Apapun Selama Periode Waktu Yang Lama Pemahaman Begitu Terbekukannya Sehingga Kita Nyaris Tak Mampu Memahami Pengalaman Kita Sendiri Pada Saat Itu Pemahaman Dicapai Setelah Bangkit Dari Pencapaian Non Materi Tersebut Ketenang Seimbangan Dan Kesadaran Murni Dari Jana Keempat Tetap Merupakan Landasan Bagi Setiap Pencapaian Non Materi Seperti Halnya Tiga Jana Pertama Mengambil Bentuk Bentuk Kebahagiaan Yang Berbeda Beda Sebagai Objek Mereka Dan Jana Keempat Mengambil Sebuah Keadaan Luhur Dari Kedamaian Murni Sebagai Objek Demikian Setiap Pencapaian Non Materi Mengambil Sebuah Objek Batin Murni Persepsi Dari Objek Objek Tersebut Saya Sebut Sebagai Landasan Pikiran Karena Mereka Merupakan Landasan Batin Dimana Pencapaian Non Materi Tersebut Berpijak Landasan Landasan Pikiran Yang Tak Tergoyah Ini Bahkan Menjadi Lebih Halus Dan Kosong Seiring Makin Tingginya Pencapaian Non Materi Kembali Ke dalam Jana Keempat Kesadaran Sangatlah Kuat Dan Hening Hanya Mengawasi Kesempurnaan Kedamaian Yang Jauh Melampaui Dunia Panca Indra Dan Mandunggal Tepat Dalam Keadaan Mandunggal Tepat Konsep Konsep Umum Yang Diturunkan Dari Dunia Panca Indra Telah Tersapu Bersih Dan Persepsi Lain Yang Adi Duniawi Menggantikan Mereka Sebagai contoh Takanglah Seorang Meditator Dalam Tahap Tahap Dini Menjadi Terpusatkan Sempurna Di dalam Momen Saat Ini Yang Berarti Manunggal Dalam Waktu Konsep Waktu Yang Umum Tersapu Bersih Dan Persepsi Waktu Adi Duniawi Menggantikannya Ketika Kita Sepenuhnya Terpusat Di dalam Momen Saat Ini Di Satu Sisi Kita Merasakan Ketanpa Waktuan Dan Di sisi Lain Seakan-akan Kita Memiliki Seluruh Waktu Di dunia Di dalam Titik Kekinian Mutlak Waktu Tak Bertepi Tak Terdefinisi Kosong Dan Tak Terukur Waktu Tak Terhingga Dan Sekaligus Kosong Waktu 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 Tak Terbatas Atau Ananta Pengalaman Dari Kemanunggalan Dalam Waktu Yang Terlihat Dini Dalam Meditasi Dapat Menjadi Kunci Menuju Pemahaman Terhadap Sensasi Ketak Terhinggaan Sekaligus Kekosongan Di Dalam Pencapaian Non Materi Landasan Pikiran Ruang Nir Batas Dari Jana Keempat Pikiran Dapat Melihat Kedalam Kedamaian Sempurna Untuk Mencerap Kemanunggalan Mutlak Di Dalam Ruang Ini Adalah Salah Satu Segi Dari Jana Keempat Yang Selalu Tersedia Untuk Pemeriksaan Sebagaimana Adanya Dan Itu Adalah Pintu Masuk Kedalam Pencapaian Non Materi Di Dalam Kemanunggalan Mutlak Ini Ruang Disadari Sebagai Tak Terhingga Sekaligus Kosong Semacam Tiada Ruang Karena Hal Ini Dicerap Sebagai Kosong Dari Yang Biasanya Membatasi Ruang Yakni Bentuk Bentuk Materi Atau Rupa Maka Pencapaian Ini Dan Yang Mengikutinya Disebut Sebagai Pencapaian Non Materi Atau Aru Pa Pencapaian Non Materi Pertama Oleh Karenanya Adalah Landasan Pikiran Ruang Nirbatas Dicerap Sebagai Tak Terhinggas Sekaligus Kosong Tak Terukur Dan Tak Terdefinisi Ini Adalah Persepsi Yang Mengisi Pikiran Sepenuhnya Dan Terus Menerus Tanpa Terkejap Selama Durasi Yang Panjang Dari Pencapaian Tersebut Kesadaran Kekuatan Keheningan Dan Kemurnian Menatap Pada Persepsi Ini Dengan Kecukupan Hati Total Landasan Pikiran Kesadaran Nirbatas Di Dalam Persepsi Ruang Nirbatas Terletak Persepsi Tiada Ruang Dari Ruang Yang Kehilangan Maknanya Ketika Pikiran Memperhatikan Segi Di Dalam Pencapaian Non Materi Pertama Ini Ruang Melenyap Dan Digantikan Dengan Persepsi Kemanunggalan Kesadaran Mutlak Di Dalam Keadaan Ini Kesadaran Secara Sekaligus Merasa Tak Terhingga Dan Kosong Tak Terukur Dan Tak Terdefinisi Kita Telah Memasuki Pencapaian Non Materi Kedua Yaitu Landasan Pikiran Kesadaran Nirbatas Persepsi Ini Mengisi Pikiran Sepenuhnya Dan Kukuh Tanpa Gejolak Selama Periode Waktu Yang Bahkan Lebih Lama Lagi Landasan Pikiran Kekosongan Di Dalam Persepsi Kesadaran Nirbatas Terletak Persepsi Bukan Kesadaran Kesadaran Yang Kini Kehilangan Maknanya Juga Tak Kala Pikiran Terpusatkan Pada Segi Dalam Pencapaian Non Materi Kedua Ini Semua Persepsi Kesadaran Lenyap Persepsi Bentuk Materi Dan Ruang Telah Lenyap Jadi Yang Tersisa Adalah Kemanunggalan Dari Ketiadaan Kita Telah Memasuki Pencapaian Non Materi Ketiga Yaitu Landasan Pikiran Kekosongan Konsep Ini Sepenuhnya Mengisi Pikiran Teguh Tak Tergoyah Untuk Periode Waktu Yang Lebih Lama Landasan Pikiran Bukan Persepsi Pun Bukan Non Persepsi Di Dalam Persepsi Kekosongan Terletak Persepsi Yang Bahkan Bukan Kekosongan Jika Pikiran Cukup Halus Untuk Melihat Segi Ini Maka Persepsi Kekosongan Lenyap Dan Digantikan Oleh Persepsi Bukan Persepsi Pun Bukan Non Persepsi Segala Yang Bisa Kita Katakan Tentang Pencapaian Non Materi Keempat Ini Pada Faktanya Adalah Sebuah Persepsi Anggota Ranikaya 9 Romawi 42 Di dalam Kiasan Tentang Teratai Berkelopak Seribu Keadaan Ini Dilambangkan Oleh Barisan Terakhir Kelopak Teratai Yang Masih Tertutup Dengan Semua Kelopak Lainnya Telah Merkah Penuh Kelopak Barisan Terakhir Ini Sama Sekali Tidak Mirip Seperti Kelopak Merupakan Yang Paling Halus Dan Luhur Karena Dia Terekat Di sutra Lembut Di Dalamnya Permata Di Hati Teratai Yang Tersohor Nibbana Nibbana Padamnya Segala Persepsi Di Dalam Persepsi Bukan Persepsi Pun Bukan Non Persepsi Terletak Akhir Dari Segala Persepsi Padamnya Semua Yang Dirasa Atau Dicerap Nibbana Jika Pikiran Menyadari Ini Pikiran Berhenti Takala Pikiran Mulai Lagi Kita Meraih Pencapaian Arahata Atau Anagami Hanya Itulah Kemungkinan Kemungkinannya Pemadaman Bertahap Cara Lain Untuk Memandang Jana Jana Dan Empat Pencapaian Non Materi Adalah Dengan Menempatkan Mereka Dalam Urutan Pemadaman Bertahap Proses Yang Menuntun Kedalam Jana Pertama Adalah Pemadaman Dari Dunia Panca Indra Bersama Dengan Tubuh Dan Semua Tindakan Jalan Dari Jana Pertama Sampai Jana Keempat Adalah Pemadaman Dari Bagian Bagian Yang Mengenali Kebahagiaan Dan Ketidak Bahagiaan Jalan Dari Jana Keempat Menuju Pencapaian Non Materi Keempat Adalah Pemadaman Kebanyakan Dari Semua Sisa Aktivitas Pikiran Yang Disebut Mengetahui Dan Langkah Terakhir Adalah Pemadaman Jejak Terakhir Dari Yang Mengetahui Melalui Jana 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 Dan Pencapaian Non Materi Pertama Kita Melepas Tubuh Dan Dunia Pancaindra Lalu Kita Melepas Si Pelaku Lantas Kita Melepas Kebahagiaan Dan Ketidak Bahagiaan Kemudian Kita Melepas Ruang Dan Kesadaran Selanjutnya Kita Melepas Segala Yang Mengetahui Takahlah Kita Melepas Sebuah Objek Objek Tersebut Lenyap Padam Jika Objek Tersebut Tetap Ada Kita Belumlah Melepas Melalui Melepas Semua Yang Dapat Diketahui Si Pengetahui Pun Padam Inilah Pemadaman Dari Segalanya Termasuk Pikiran Ini Adalah Tempat Dimana Kesadaran Tidak Lagi Menjelma Dimana Tanah Air Api Dan Udara Tidak Menemukan Pijakan Dimana Nama Dan Rupa Dihancurkan Seluruhnya Digha Nikaya 11,85 Kekosongan Pemadaman Nibbana Permata Di Hati Teratai Di Dalam Bab Tentang Jana-Jana Ini Saya Telah Membawa Anda Pada Sebuah Perjalanan Dari Teori Kepraktek Sampai Ke Wilayah Gunung Yang Menjulang Dimana Terdapat Puncak-Puncak Gunung Yaitu Jana-Jana Dan Naik Lebih Tinggi Lagi Ke Puncak-Puncak Halus Pencapaian Non-Materi Meskipun Hari Ini Perjalanan Tersebut Tampak Jauh Bagi Anda Besok Anda Mungkin Mendapati Diri Anda Mengenal Akrab Rute Tersebut Jadi Hari Ini Pun Ada Gunanya Memiliki Peta Jalan Di Hadapan Anda Ini Lebih Lanjut Jana-Jana Ini Seperti Tambang Emas Kaya Yang Terpendam Tetapi Mengandung Sesuatu Yang Lebih Berharga Ketimbang Suatu Logam Mulia Tambang Tersebut Memasok Bahan-Bahan Mentah Data-Data Yang Tak Terduga Yang Membangun Pandangan Cerah Istimewa Yang Membuka Mata Kita Ke Nibbana Jana-Jana Adalah Permata Yang Menghiasi Wajah Buddhisme Mereka Esensial Bagi Pengalaman Pencerahan Dan Memungkinkan Untuk Dicapai Pada Saat Ini Saya Menyimpulkan Bab ini Dengan Kata-kata Dari Buddha Tidak Ada Jana Tanpa Kebijaksanaan Tidak Ada Kebijaksanaan Tanpa Jana Namun Barang Siapa Yang Memiliki Jana Dan Kebijaksanaan Mereka Berada Di Dalam Kehadiran Nibbana Dhammapada 372 Demikianlah Selesai Sudah Dibacakan Bab 11 Jana-Jana 3 Kebahagiaan Di Atas Kebahagiaan Di Atas Kebahagiaan Pada Video Part Selanjutnya Akan Mulai Dibacakan Bab 12 Masih Di Bagian 2 Yaitu Hakikat Pandangan Cerah Mendalam Terima Kasih